Berhubung iPhone 15 sudah rilis beberapa waktu lalu, kemungkinan ada di antara teman-teman yang mau beli iPhone baru. Kalau sebelumnya kalian pengguna Android, pasti bingung gimana cara mindahin data ke iPhone baru kalian. Tenang aja, karena di video ini saya akan tunjukkan cara memindahkan semua data-data penting kalian dari HP Android ke iPhone dengan mudah, cepat, dan tanpa perlu reset HP. Seperti biasa, ngopi dulu. Let's go! Halo, selamat datang lagi di channel TechKofi bersama saya, Fahmi Hidayat. Untuk memindahkan data dari Android ke iPhone atau sebaliknya memang tidak mudah karena berbeda sistem operasi. Satunya Android, satunya iOS. Jadi, kita perlu aplikasi tambahan yang bisa menjadi penghubung antar keduanya. Sebenarnya ada aplikasi buatan Apple khusus untuk transfer data dari Android ke iPhone. Namanya Move to iOS. Tapi sayangnya, aplikasi ini banyak kekurangan. Yang pertama, iPhone harus di-reset dulu atau dalam keadaan baru. Yang kedua, sering terjadi error saat proses transfer. Buktinya rating aplikasi Move to iOS ini di Playstore sangat menyedihkan ya. Banyak banget yang kecewa di review-nya. Makanya di video ini saya akan kenalkan aplikasi lain yang bernama Movie Mover dari Isas. Kelebihan utamanya, kita nggak perlu reset HP. Dan proses transfer yang cepat dan minim kendala. Masih ada fitur-fitur lain juga, tapi saya akan tunjukkan sambil praktek aja ya. Supaya kalian bisa lihat langsung nih fitur-fitur dari aplikasi Movie Mover ini. Oke, pertama-tama siapkan dulu komputer dan 2 kabel USB. USB untuk Android dan juga iPhone. Karena nanti aplikasi Movie Mover itu akan di-install di komputer. Lalu saat proses transfer datanya, kita akan menghubungkan HP Android dan iPhone ke komputer menggunakan kabel USB. Setelah itu download aplikasi Movie Mover. Link downloadnya ada di deskripsi dan di pin komen ya. Tinggal ditekan aja linknya. Setelah itu akan terbuka website resmi Isas Movie Mover ya, seperti ini. Nah, di sini kalian cari free download ya. Kalau kalian pakai Windows, pilih yang ini. Kalau pakai Mac, pilih yang ini ya. Kalau saya pakai Windows, jadi pilih yang ini. Nah, dia akan mulai download ya. Nah, ini sudah selesai. Kalian bisa langsung tekan atau biasanya dia akan tersimpan di download sini ya. Ini ya, Mover Free Installer. Flip 2 kali dan install seperti biasa ya. Setelah selesai install, akan terbuka ya aplikasinya. Kalau nggak, bisa ditekan aja aplikasinya yang di desktop ini ya. Nah, bisa kalian lihat di sini, ada banyak fitur-fitur yang bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Apalagi kalau kalian itu pengguna iPhone. Ambil menjelaskan, lebih enak kalau saya hubungkan dulu iPhone saya ke komputer ya. Jadi hubungkan dengan kabel USB. Kalau ada permintaan percayai komputer ini, tekan percayai. Lalu masukkan kode HP kalian ya. Nah, di sini bisa dilihat ya di layar komputer. Karena iPhone-nya sudah terhubung, jadi di sini kita bisa mengakses audio, foto, video, pesan, aplikasi, catatan, kontak, dan sebagainya ya. Misalnya foto. Nah, ini kita bisa buka. Jadi kita bisa mengakses dan mengatur file-file yang ada di iPhone, di menu Browse and Transfer ini. Lalu di sini ada Quick Transfer. Di sini untuk mengirim data dari HP ke HP lain ya. Misalnya dari iPhone ke iPhone, iPhone ke Android, Android ke Android, Android ke iPhone, itu bisa di sini. Jadi aplikasi ini tidak hanya bisa mengirim dari Android ke iPhone, tapi ke semuanya bisa ya. Lalu ada juga menu Font to PC. Ini untuk men-transfer data dari iPhone, iPad, atau iPod ke komputer ya. Bermanfaat untuk backup atau untuk melegakan memori yang sudah penuh. Di sini juga ada PC to Phone, jadi kita bisa men-transfer file-file dari komputer ke iPhone ya. Atau iPad atau iPod. Tinggal tekan Select Files. Terus nanti kalian cari tuh file yang mau di-transfer ya. Lalu di sini juga ada fitur untuk mem-backup ya. Jadi bisa mem-backup seluruh data yang ada di iPhone atau iPad kalian. Terus nanti bisa di-restore. Kita juga bisa melihat backup historinya. Jadi ini mantap banget ya. Lalu di sini juga ada Social App Manager. Nah di sini kita bisa men-transfer, mem-backup data-data dari WA, Line, WhatsApp Business, Fiber, Kik, dan masih ada Coming Soon ya. Lalu di sini juga ada Video Downloader. Kalian bisa men-download video dari website apapun ya di sini. Tinggal paste aja linknya di sini ya. Gampang. Selain itu ada juga fitur Converter ya. Bisa merubah foto yang formatnya Hake. Kita ubah ke JPG, bisa di sini nih. Lalu di sini juga ada merubah video ke MP3. Jadi kalau misalnya ada video klip, terus kalian mau ambil lagunya doang, bisa pakai ini nih. Nah sesuai judul, kita akan men-transfer data dari HP Android ke iPhone. Jadi di sini kita ke Phone to Phone. Nah lalu kita sambungkan ya HP Android-nya. Kalau iPhone kan udah nyambung nih ya, udah ke deteksi nih iPhone. Ini ya. Yang Android-nya belum nih. Jadi connect ya pakai kabel USB. Saya mau tuker dulu ya posisinya supaya enak. Nah. Ini bisa kita lihat di layar komputer ini muncul panduan untuk mengaktifkan USB debugging ya. Di sini ada kok panduannya ya. Kalian tinggal ikutin aja. Itu ya. Kalau di HP Samsung itu di pengaturan. Lalu di tentang ponsel. Lalu informasi perangkat lunak. Lalu nomor versinya ini ditekan berkali-kali ya. Nanti akan diminta masukin kata sandi. Lanjutkan. Nah mode pengembang telah diaktifkan ya. Itu muncul di bawah. Kembali-kembali. Lalu akan muncul menu baru pilihan pengembang. Nah ini dibuka. Lalu kita scroll ke bawah. Cari USB debugging ya. Nah ini nih. Debugging USB. Nah di sini tekan OK. Sudah. Nah keluarin. Nah lalu kalau ada muncul begini. Tekan izinkan ya. Pokoknya kalian ikuti aja panduan yang ada di aplikasi Movie Mover-nya. Kalau masih bingung cari aja di Google ya. Cara mengaktifkan USB debugging HP Oppo tipe ini gitu misalnya. Pasti dapet kok caranya ya. Gampang. Nah di sini kalian tentukan source atau sumber. Dan targetnya ya. Jadi karena saya mau kirim data dari Android ke iPhone. Berarti source-nya itu pilih yang Android. Nah targetnya yang iPhone ya. Nah di HP Android ini akan langsung terinstal aplikasi Movie Mover ya. Nah ini dibiarkan aja begini. Nah lalu di HP iPhone. Itu kita harus mematikan Find My iPhone ya. Kita ke pengaturan. Lalu ke iCloud. Lalu di iCloud. Kita scroll ke bawah. Cari. Ini nih ya. Find My iPhone atau cari iPhone saya tulisannya. Nah ini ditekan. Saklarnya kita matikan ya. Begitu. Nah akan diminta ke atasan di ID Apple. Masukin aja. Nah sudah. Oke kembali. Kita keluarin aja. Saya mau tunjukkan dulu ya. Di foto. Itu yang terakhir itu ini ya. Nih. Foto dari 7 Januari. Nanti setelah transfer akan muncul di yang terbaru ya. Di bawah-bawah ini. Lalu saya juga nanti akan mentransfer kontak ya. Kalau di HP ini kontaknya kosong ya. Tidak ada kontak. Nanti saya akan transfer kontak dari HP Android saya. Oke. Oke kita balik lagi ke komputer. Di sini kita tekan next ya. Di sini akan diminta untuk mengatur Mobi Mover sebagai aplikasi SMS default ya. Ini nih. Ini ya. Pilih Mobi Mover. Lalu tekan jadikan default. Agar aplikasi Mobi Mover-nya bisa membaca SMS di HP Android. Kalau ada permintaan izinkan lagi. Tekan aja izinkan. Nah ini diminta akses semua file. Kita scroll ke bawah. Kita cari Mobi Mover ya. Kita nyalakan startlarnya. Oke. Sudah. Balik lagi ke sini. Nah ini kita next lagi. Nah ini aplikasinya sedang membaca data-data dari HP Android saya. Nah ini kalian bisa centang ya. File-file yang mau dikirim. Misalnya nggak mau kirim semuanya. Karena nanti kelamaan ya videonya. Jadi saya tuh cuma mau kirim foto dan kontak aja. Sebagai contoh ya. Kalau kalian terserah kalian. Oke kalau sudah tekan transfer. Nah dia akan mulai mentransfer ya. Di bagian awalnya ini ya. Saat loading pertama ini. Memang agak lama dia. Tapi tenang aja ditunggu aja. Yang ini kan transfer dari Android ke iPhone ya. Untuk cara transfer dari iPhone ke iPhone. Android ke Android. iPhone ke Android. Itu semua mirip-mirip ya prosesnya. Jadi kalian tinggal sesuaikan aja. Pokoknya ikutin aja panduan di aplikasinya ya. Pasti dikasih kok panduannya. Oke sambil menunggu transfer ini. Jangan lupa like dulu ya video ini. Agar semakin tersebar dan channel ini pun semakin berkembang. Kalau ada pertanyaan jangan ragu-ragu untuk komen ya. Saya pasti akan baca. Ya transfer kontaknya udah selesai ya sepertinya. Sekarang sedang mentransfer foto tuh. Coba kita cek kontak di HP iPhone. Nah iya sudah bertambah nih ya. Semua daftar kontak dari HP Android saya. Sudah masuk ya. Coba kita lihat foto yang udah masuk. Tuh ya. Sudah bertambah ya. Nah karena foto saya di HP Android ini kan banyak ya. Ada 4900an. Ini karena saya cuma nyontohin. Jadi nggak akan saya tungguin sampai selesai ya. Saya mau cancel aja nih. Supaya cepat ya. Supaya langsung selesai. Data yang udah ditransfer itu tetap akan ada di sini ya. Nah lalu data yang dikirim melalui MobiMover ini. Kita tidak bisa menghapusnya dari iPhone ya. Contoh ini misalnya nih. Nih nggak ada tombol hapus. Karena emang nggak bisa. Jadi untuk menghapusnya kita tuh harus menghapus dari komputer ya. Dari aplikasi MobiMovernya. Nah jadi bisa ke sini nih. Browse and Transfer. Lalu kita ke All Album. Nah ini kita refresh dulu ya di sini. Refresh. Nah ini kan yang foto yang tadi ya. Kita bisa menghapusnya dari sini. Jadi misalnya mau hapus yang dari album Tamako tadi ya. Nah ini. Tinggal dicentang lalu dipilih hapus ya. Begitu. Nanti akan terhapus. Di iPhone-nya juga akan terhapus ya. Tuh. Begitu. Cara menghapus foto yang dikirim melalui MobiMover ya. Oke semoga bermanfaat ya. Menurut saya aplikasi MobiMover ini memang sangat berguna ya. Di saat kita mau pindah data dari Android ke iPhone atau sebaliknya. Dan juga untuk pengguna iPhone. Aplikasi ini bisa mempermudah saat mau mengatur, memindahkan, dan membackup data-data di iPhone kalian. Silahkan dicoba aja. Jangan lupa link downloadnya ada di deskripsi dan pin komen ya. Lalu untuk kalian yang bingung cara mindahin data WhatsApp dari Android ke iPhone atau sebaliknya. Bisa tonton video yang atas ini nih. Di situ saya jelaskan tutorialnya lengkap ya. Oke saya Fahmi Dayat. Jangan lupa ngopi and see you soon. Sampai jumpa. Terima kasih.